Warga yang tidak lulus tes CPNS melakukan aksi protes di depan kantor badan kepegawaian dan sumber daya manusia kota Merauke sekitar pukul 12 Jumat siang. Warga memprotes tidak adanya nilai ujian yang dicentumkan di papan pengumuman. Selain itu warga memprotes lebih banyak warga non asli Papua yang lulus seleksi. Padahal mereka dijanjikan proses seleksi yang transparan dan kuota 80% yang lulus warga asli Papua. Saya juga sama-sama dengan beberapa teman-teman dari masyarakat adat, kami bertemu dan bicara. Hari itu saya menunjukkan kalau bisa, yang lulus maupun tidak lulus, hasil yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian kalau bisa ditempel. Supaya yang mereka yang tadi tes itu, mereka tidak kecewa. Dan ini kami sama-sama yang jaga. Kami sama-sama jaga karena kita tidak mau supaya berangk itu ajau. Sementara Kepala Bidang Pengembangan SDM Septimus Balagaze mengatakan hasil seleksi CPNS memang mengalami perubahan. Dari hasil seleksi CPNS hanya 30% orang asli Papua yang lulus seleksi CPNS, sehingga pemerintah daerah terpaksa mengambil kebijakan agar kuota 80% orang asli Papua tidak hilang. Bukati Merauke mengatakan kebijakan untuk merevisi formasi orang asli Papua pada tanggal 30 yang ditempel di situ. Surat menempannya. Jumlah orang asli Papua yang lulus adalah 30% karena standar nilainya yang ditentukan bukan 300 yang bapak ibu sebutkan. Secara nasional adalah 700-650 untuk Papua. Tetapi tanggal orang asli Papua tidak sampai standarnya itu. Jadi harus saya inginkan lain. Kebijakan adalah berbicara merupakan informasi orang asli Papua untuk menurunkan grade-nya dan ada sebagian yang masuk. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan seperti di daerah lainnya di Papua, aparat keamanan menyiagakan sebanyak 400 pasukan gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP untuk mengemankan jalannya pengumuman CPNS sejak pagi hari.